Yang nantinya ada surat perintah dari panggilan udara Dan kita mengharapkan apa penyebab kejadian ini segera bisa ditemukan Karena apa? Pilot juga bisa minta di minta keterangan Kemudian pesawat juga masih utuh Dan kita bisa melihat indikator di kokpit juga semua utuh Tentunya akan mempermudah kita mengecewakan penyebab kebelakangan itu apa Oke, untuk sementara penyebab kecelakaan ini diduga karena engine fire Pak ya Atau kerusakan pada mesin Pak ya Ya, engine fire adalah itu nanti bisa kita tarik menjadi engine fire Apakah masih banyak sistem yang harus kita lihat Apakah karena elektrik, apakah karena tim sistem Semuanya itu akan menjadi bahan tim untuk menentukan apa penyebab itu semuanya Baik, terima kasih banyak Pak Marsma Hadi Cahyanto Saat ini Pemirsa kami sudah tersambung juga dengan anggota Komisi 1 DPR Bapak TB Hassanuddin, selamat pagi Pak TB Hassanuddin Bapak apakah Anda juga sudah mendapatkan informasi selengkapnya Atau informasi lengkap mengenai terbakarnya pesawat F-16 ini Apa tanggapan Anda Pak TB Hassanuddin? Ya baik, selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya hanya mendapatkan informasi yang singkat Tetapi kalau saya melihat dari nomor ekornya Ya ini beda dengan F-16 yang kita miliki terdahulu Kelihatannya ini F-16 yang baru Walaupun pesawatnya adalah pesawat lama Saya ingin menjelaskan ya Pada tahun anggaran 2010-2011 itu ya Pemerintah dengan DPR awalnya sudah sepakat Menyediakan dana anggaran sebesar 650 juta US untuk memperbarui persenjataan-persenjataan TNI AU Lalu kita sudah sepakat dan setuju membeli 6 kalau lengkap Kalau tidak lengkap itu adalah 8 buah 8 unit Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!